Intro Namanya patah hati pasti berasanya nyes banget. Langsung galau jadinya. Ya ngapain galau sih kemarin kan abis jalan-jalan di Afrika. Iya lagunya. Yang harusnya galau tuh aku. Kenapa? Cariin jodoh buat orang aku belum punya jodoh. Eh jomblo itu kan bukan berarti tidak laku ya. Tapi ya. Tapi tidak ada yang mau. Sama aja apa bedanya ya. Ini kalau ngomongin soal patah hati waduh kita juga penasaran. Siapa sih kira-kira pemenangnya di tahun ini guys. Ini kau suruh milih susah banget semuanya bagus-bagus. Nah. Bikin majlup gitu ya. Oh majlup. Hahaha. Buka dong klopnya. Iya kita buka ya. Boleh boleh boleh. Uh coba siapa. Kira-kira pemenangnya siapa pemenang? Wah masih punya jagoan. Walau 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 walau. Kita bahasain ya. Kategori lagu patah hati terambian. Dan diberikan kepada. Siapa? Selamat kepada. Mano. Penyanyi Gail Gusti. Penyanyi Gail Gusti. Penyanyi Gail Gusti. Menang68. Menang65. Penyanyi Gail Gusti. Penyanyi Gail Gusti. En全ek5. Seatunya kasutih. Naasaka anticipate Silahkan penganten. Penganten baru. Penganten silahkan. Happy. Assalamualaikum lagi. Waduh gak nyangka hari ini bisa... ...boyong banyak banget. Piala sekali lagi. Socongon terima kasih untuk MNC TV. Dan juga terima kasih tentunya... ...untuk Tuhan Yang Maha Esa dan... ...untuk istri saya yang tercantik yang ada di sini. Intinya luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang support Gilgustik. Selamat. Semoga kalian juga bisa sukses dan bahagia. Enjoy teman-teman semuanya. Eh Gilgah. Istrimu di sini mandang tanti loh. Bangka banget katanya mas suami tercinta. Yeah. Eh kita ke situ yuk. Ayo. Kita ke situ mau gak sih? Iya. Ayo sini 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 sini. Sini 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 sini. Tapi tepuk tangan dong. Sekali lagi dong untuk Gilgustik. Oke. Oke. Maaf ya vokalisnya saya pinjem dulu ya. Udah ada yang memiliki. Maaf ya maaf ya. Kalian mana micnya sih gak bawa microphone ya? Enggak. Sini aja deh pakai ini aja ya. Bahagian aja gak apa-apa ya. Tapi tadi aku nanya sama suamimu. Oh suami aku kan? Senang nih gue ngomong gini. Katanya bahagianya 5%. 5% doang loh. Coba dong tanya bahagianya 5% sisanya gimana sayang? 95% nya enak banget. Orang gue nanya bahagianya jawabannya enak. Enak banget. Eh jadi tau tadi baru berapa hari? Apanya? Menikah. Berapa hari sih? Gak ngitung soalnya. Tanya berapa sih sebetulnya akadnya tuh. Tanggal berapa dong? Aku juga lupa kamu tanggal berapa sayang? Gak inget aku. Aku grogi soalnya. Aku tuh kalo grogi suka lupa segalanya. Tapi ya. Tapi ini kalo gak salah ini. Di Ambiar Award. Tahun lalu. Kalian pun satu panggung. Dan disitu apakah cinta mulai bersemi? Enggak sih dia yang ngejar-ngejar aku waktu itu. Aku yang sangat mencintainya awalnya. Iya. Iyahin aja. Eh tapi ya ngomong-ngomong ya. Di tahun lalu. Momen kalian curi-curi pandang. Padahal belum berpacaran. Tertangkap kamera dengan nyata. Ada buktinya. Ini jejak digital gak bisa bohong. Beneran. Kita lihat ya. Yang ngejar-ngejar siapa dari tatapan mata. Iya. Yuk kita lihat. Ini dia tayang-ngejar. Sayang lalo 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 sayang. Diberikan kepada penyanyi Happy Asmara. Yang ngejar siapa dari tatapan mata. Jangan lalu 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 laluh 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 laluh. Dan kalian happy. Betul. Dan sekarang kalian sudah menjadi pemenangnya. Mendapatkan latihan masing-masing. Aku nanya enggak pas waktu itu tuh sebenernya kita berdua tuh masih belum yang begitu kenal. Ya cuma saling tahu aja. Saling tahu. Terus kan aku kan orangnya tuh yang friendly banget gitu kan dia kan cuek banget. Pas di belakang tuh dia tuh gak seramah itu. Di belakang tuh cool. Tanya-tanya dong Kemera. Cool. Beneran kenapa gak ramah di belakang? Enggak orangnya pemalu, pemalu. Lebih-lebih kok. Iya. Apalagi menghadapi happy yang cukup agresif ya. Gitu aja udah kiss by kiss by aja lu. Enggak. Soalnya dari awal emang suka nyosor udah gitu. Enggak maksudnya. Enggak pas waktu itu pas waktu di belakang stage. Dia kan datang tuh. Datang sama mas Sofian sama mas Bre. Jalan tiga. Terus kan aku ada orangnya yang friendly banget kan. Terus sama-sama. Hai gitu dia tuh. Kamu masih mau juga di sapa. Iya aku mah emang kayak gitu kan. Terus di high-in terus dianya. Terus dia tuh kayak. Boongan. Seorang happy asmara menyapa kamu kamu cuma gitu doang. Iya waktu itu iya. Gara-gara. Iya gak ada gara-garanya. Emang gitu orangnya. Tapi tau itu yang nyapa ada seorang happy asmara. Tau. Dan aku udah tau kalo emang ini nanti pasti jadi istri aku. Masa istri aku nyantai aja. Tapi berarti Ambyar Award ini bener-bener menjadi sejarah cinta kalian. Sejarah. Keren. Iya kan? Iya. Dan bareng lagi tuh baru sekarang lagi betul gak? Iya baru sekarang. Soalnya. Setelah menikah itu. Iya. Ini Ambyar Award luar biasa. Keren sih. Keren banget. Keren banget sih. Cuman disini loh ini berdana loh ini ya. Berdana dia bareng sama aku satu frame. Kemarin sih sebenernya sempet aku yang ini sama dia ayo tuh ayo tuh kayak gitu. Dianya tuh malu-malu. Terus ya yang namanya aku kan kalo aku emang suka maksa dia. Dia kalo gak dipaksa tuh gak mau. Jadi. Dalam hal apa. Eh dalam hal apa. Kalau itu gak usah ditanya yang itu. Dia yang maksa duluan. Hampir keseluruhan hal sih. Keseluruhan hal aku harus dipaksa dulu kayaknya. Eh tapi kan kalian alhamdulillah berkolaborasi dalam cinta. Coba kalian kolaborasi dikit aja nyanyi berdua. Boleh. Nyanyi lagu apa ini? Apa aja. Ini spontan banget ya. Gak ada latihan ya. Oh ini jadi sedang di ini. Iya kan saya biasanya kan dadakan-dadakan DMD biasanya. Oh nyanyi-nyanyi lagu ini aja yang abis menang nominasi ini aja kalo gitu. Oke. Nah sebelum membacakan kategori kolaborasi coba kalian sedikit dulu. Boleh itu mas di bass dong bassnya seberapa mas? Bass. 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 Assalamualya. Bass. Sekarang yang beri ingin aku tahu Untuk cerita nafosi Jujud, tres no, aku seka di Muluk arti, no, no, aku sayang Tres no, aku tarakan tutup Mengpinggoto lana Sumpah aku, tres no, serinamu Tapi, tres no, mutu tunggu aku Nah, kelihatan banget kan kalau suaminya pemalu istrinya Karena urakan gitu Pas banget Kalau urakan dua-duanya ambiar Harus kayak gitu, harus ada yang diem, harus ada yang makan Tres, gitu Yang makan jempol Yang makan jelas aku lah Tapi kolaborasi itu susah sebetulnya Kalau tidak ada chemistry Nah, kenapa kita membahas tentang ini? Karena kita masuk ke kategori berikutnya Tengah Tengah